Jaksa penuntut umum atau JPU KPK Liputra Setiawan menilai mantan wakil DPR Aji Syamsudin berbelit-belit dan tindakannya merusak citra DPR. Hal itu disampaikan Jaksa saat menyampaikan hal-hal yang memberatkan dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin 24 Januari 2022. Diketahui Ajis merupakan terdakwa kasus dugaan suap pengurusan perkara di KPK. Jaksa juga mengatakan bahwa Ajis tidak mengakui kesalahannya dalam persidangan. Dalam perkara ini, Ajis dituntut pidana 4 tahun 2 bulan penjara. Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan denda senilai Rp250 juta, subsidiar 6 bulan kurungan, dan dijatuhi hukuman pencabutan hak politik selama 5 tahun terhitung sejak Ajis selesai menjalani pidana. Sebelumnya, Ajis bersama kader Partai Golkar lain Aliza Gunado diduga memberi suap senilai Rp3,6 miliar pada ex-penyidik KPK Stepanus Robin Patujuh dan rekannya Maskur Hussein. Jaksa menilai pemberian itu agar Robin dan Maskur mengurus perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus di Kabupaten Lampung Tengah supaya tidak menyeret Ajis dan Aliza. Terima kasih telah menonton!